Intro Apa namanya isu pembuaran PKH juga masih? Tidak, PKH itu program presiden Pak Program itu kan program keluarga harapan Itu program presiden Nah jadinya kita di bawah ini hanya menjalankan Bahkan kan dananya tidak masuk di DPA kami Dananya itu tidak masuk ke APBD Dia Satker sendiri Dari pusat sudah berkontrak Dengan umpama PT POS Indonesia Nah Kementerian Kesehatan menyeluruhkannya Lewat PT POS, PT POS, sebagainya Ke KPM keluarga penerima harapan Apa fungsinya Dini Sosial? Sebatas koordinasi Ya maksudnya kan uangnya kan tidak di sini Pak Tidak di Lombok Timur uangnya nih Uang ini dari pusat langsung masuk ke BRI Waktu zaman di BRI BRI sudah mempunyai mesin IDC Di IDC di masing-masing BRI linknya Ya mereka tinggal ngeseknya di sana Berarti kalau sekarang dia ke POS ya? Masih POS Berarti ini masih belum jelas ya? Belum Jadinya kalau saya Saya akan menjelaskan itu ketika ada tertulis Kalau masih ada isu Katanya Kalaupun dikasih Sekirimin Sawia Saya belum berani mengatakan itu sebagai payung hukum Tapi kalau sudah tertulis Tempel basah Berarti ini masih lebih bigu ya isu Begini modelnya Teman-teman di pusat itu kan Termasuk Himbara mungkin Atau termasuk PT POS Kan ini kegiatan ini mereka Lobby-lobyan juga Pak di Kementerian Lobby-lobyan juga di pusat Nah kenapa kita tidak bisa masuk terlalu dalam? Karena ini bukan uang kita Kita hanya sebagai penerima Mau dikirimkan lewat POS Yang penting di nyampe Mau dikirimkan lewat BRI Yang penting nyampe Gitu Mampatnya di kita Kalau kami tetap harapannya yang terbaik Mau dia lewat POS Mau dia lewat BRI Yang penting tidak ada masalah Itu aja Memang seperti yang sudah bilang tadi Kenapa melalui POS Kelihatannya 3 bulan terakhir ini Tidak ada orang rami-rami Tidak ada orang ribu-ribut Karena tidak ada lagi Orang berbutan jualan kan Tidak ada lagi orang berbutan Menjadi supplier gitu kan Dan dinas aman Tidak ada lagi orang rami-rami-rami-rami-rami-rami Terima kasih telah menonton!